Fakta baru Paman Viki minta izin orang tua bikin konten Jalan Kaki untuk diviralkan, banyak ditutupi. Viki anak SMA Jalan Kaki 16KM dari Ciputat ke Bojongsari ternyata diviralkan sengaja oleh sang Paman bernama Mirda. Hal tersebut diungkap salah satu toko lingkungan di kawasan tempat tinggal Viki kepada Tribunjakarta.com, Kamis, 25 Mei 2023. Toko lingkungan yang enggan disebut namanya menyebut jika Mirda sang Paman sudah meminta izin kepada orang tua Viki. Jadi dia sudah izin sama orang tuanya, Pamannya itu yang pakai baju putih kacamata. Dia sudah izin ke bapaknya, katanya mau diviralin dan sebagainya sudah siap gak, beber iya. Kata orang tuanya sudah siap karenakan sementara ini orang tuanya gak bisa cari nafkah dengan alasan usaha akwariumnya mengalami kerugian bangkrut, salah mengelola, timpalnya lagi. Terakhir, ia juga mengatakan banyak yang ditutupi dari viralnya kisah Viki ini. Di medsos juga keluarganya diminta tunjukkan tagihan ban tapi tidak bisa nunjukin tidak punya bukti. Jadi banyak yang ditutupin lah, pungkasnya. Tak hanya itu, toko lingkungan tersebut menyatakan berdasarkan data keluarga Viki tidak tergolong miskin. Kami juga dari lingkungan sudah sensus bulan Desember 2022, keluarga mereka baik-baik saja, anaknya bersekolah, dan tiba-tiba muncul video itu kami pun kaget juga seperti itu, ujarnya. Namun memang, pihak keluarga Viki mengaku sedang kesulitan ekonomi saat ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh keluarga Viki di hadapan lurah dan camat setempat. Mereka mengakui gengsi dan sedang kesulitan ekonomi, ngomong depan saya, camat, lurah, keluarganya yang ngomong, orang tuanya, ungkapnya. Lebih lanjut, ia mengatakan perwakilan dari Kementerian Sosial juga telah menyambangi keluarga Viki dan menyatakan masuk kategori mampu alias tidak miskin. Kemarin dari Kementerian Sosial juga sudah hadir melihat kondisi rumah seperti itu, ada televisi, kulkas, jadi tidak masuk kategori miskin, ucapnya. Kami juga sensus mereka tidak masuk kategori keluarga miskin, rentan miskin, dan sangat miskin. Jadi saya kembalikan ke masyarakat saja penilaiannya, pungkasnya. Kisah Viki anak SMA harus rela jalan kaki lantaran dirinya tak punya ongkos. Bukan tanpa sebab, ia rela jalan kaki karena kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Diceritakan oleh Viki, kondisi sang ayah sakit stroke hingga usaha ikan hiasnya terpaksa tutup. Sementara itu, ibunya pun tak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Kisah perjuangan Viki itu viral setelah dibagikan akun TikTok terdalam. Di tengah kesulitan, Viki yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara tetap bertekad menyelesaikan sekolahnya.